Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian bagaimana kabarnya hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafia Tidak kurang suatu apa Hari ini hari Rabu tanggal 6 April tahun 2022 Saya Pak Anduk Dr. Nandus Marbio Melalui channel Youtube Dr. Nandus Marbio Akan menyampaikan sesuatu yang beda Dibandingkan dengan vlog saya yang lain Yang akan kita sampaikan adalah Saya akan mereview Atau ingin menyampaikan informasi Terkait dengan kendaraan yang saya gunakan sehari-hari Yaitu mobil Eskudo tahun 2006 Atau orang banyak mengatakan sebagai Dien Eskudo tahun 2006 Karena mobil ini adalah keluaran terakhir Dari seri Eskudo Yang menurut saya Ini merupakan kendaraan yang cukup handal Karena saya sudah membutuhkan seliri Di tempat saya mobil ini sudah Lebih dari 3 tahun Dan kita merasakan manfaat dari mobil ini Cukup kuat Handal Dan bisa untuk apa ya Panjakan juga kuat Kemudian untuk pegunungan juga kuat Kemudian juga Ke jalan yang buruk terjal Ini juga cukup kuat Bapak dan Ibu sekalian Ini mobil BNS Eskudo Yang biasa saya gunakan Berkeliling Bekerja Kemudian juga Ngevlog kemana Di Kelompobo Atau di luar Kelompobo Yang jelas Mobil Eskudo Dengan nomor AB Nomor polisi AB 1626 NC Ini sudah Ada di tempat kami Sekitar 3 tahun yang lalu Dan mobil ini Menurut saya Ini memang cukup handal Untuk berkeliling Untuk bedah monoreh Kemarin kita Berkali-kali Mengelilingi Apa Jalan Di pegunungan Mulai dari Apa Kalibawang Kemudian di Apa Samigaluh Di Kokap Maupun di Giri Mulyo Dan kita sudah Seluruhnya Hampir seluruhnya Menjelajahi jalan-jalan Yang ada di Apa Wilayah pegunungan Baik itu Mulai dari Di Apa ya Wilayah Terganding Di Wilayah Kokap Kemudian Ada juga Talirejo Kemudian Juga di Wilayah Atas sana Termasuk Ngargosari Pak Gerharjo Kemudian Teggen Harjo Kemudian Sido Harjo Kemudian Ada juga Di Jatimoyo Kemudian Di Purwosari Dan sebagainya Nah Kita lihat tampilannya Mobil ini Memang sebenarnya Sudah Cukup tua Tetapi Menurut saya Mobil ini Masih Cukup layak Untuk Tendaraan Untuk Mengantarkan Kita Ke Tempat yang Tuju Baik di Wilayah Bataran Maupun di Wilayah Kebunungan Ini Bapak Ibu Bisa melihat Ini memang Modelnya Terlihat agak Aneh Ya Ini Sebenarnya Kelasnya itu Kan Mobil Jeep Tetapi Tampilannya Mirip-mirip Apa ya Mirip-mirip Mobil Sup Atau Mungkin Semacam Avanza Innova Atau Sejenisnya Nah Ini Kalau kita Lihat Memang Mobilnya Sudah Cukup Buat Dan Beberapa Bagian Memang Ada Yang Mungkin Sudah Mengalami Keausan Tetapi Secara Umum Bagi Saya Selaku Pengendara Selama Tiga Tahun Ini Tampak Kendara Ini Memang Sangat Membantu Kami Dalam Pekerja Untuk Pekerjaan Sehari Hari Nah Bapak Ibu Seperti Tadi Kalau Dari Depan Tampak Seperti Itu Kemudian Juga Kalau Kita Lihat Dari Belakang Ini Tampilannya Seperti Nah Beberapa Komponen Yang Rusak Diantaranya Ini Ada Pengait Untuk Pintu Bagasi Ini Sebenarnya Rusak Setelah Belakangan Dan Dari Kempat Dan Sebenarnya Kemarin Sudah Ada Penekup Dari Plastik Masih Kompet Lengkap Dan Ini Hilang Karena Kita Naik Ke Pegunungan Penorah Lewat Apa Ya Jadi Mulian Sampai Ketamanan Kemudian Ketanan Mendelajah Jalan Sampai Ke Jawa Tengah Dan Akhirnya Keselatan Lagi Sampai Keselatan Tetapi Beberapa Bagian Yang Lain Saya Kira Masih Bagus Dan Saya Kira Mungkin Hanya Mengganti Beberapa Komponen Yang Terusak Yang Tidak Seberapa Saya Kira Tidak Masalah Bapak Ibu Sekalian Ini Kondisinya Jadi Ini Umurnya Paling Tidak Kalau 2006 Sudah Apa Ya Mungkin Sekitar 16 Tahun 16 Tahun Tahun 2022 Tapi Tampaknya Beberapa Bagian Ini Memang Belum Mengalami Apa Ya Mengalami Tayeng Atau Kropos Jadinya Masih Betuk Nah Kalau Kita Lihat Di Dalam Bapak Dan Ibu Sekalian Kondisinya Seperti Ini Bapak Ibu Bisa Melihat Bahwa Sebenarnya Apa Komponen Atau Panel Termasuk Juga Ini Sutir Kemudian Beberapa Komponen Yang Lain Masih Cukup Tagus Cukup Kuat Dan Saya Kira Ini Memang Menjadi Mobil Yang Bisa Diandalkan Untuk Medan Yang Cukup Berat Misalnya Cukup Jelek Karena Memang Mobil Ini Cukup Tinggi Dan Ini Sebenarnya Statusnya Sebagai Mobil Nah Bapak Ibu Sekalian Ini Di Belakang Ini Tampak Seperti Ini Dan Kemudian Di Bakasinya Jika Bapak Itu Bisa Melihat Nah Yang Mungkin Perlu Kita Sampaikan Pada Bapak Ibu Sekalian Mobil Ini Untuk Jalan Cepat Nyaman Lambat Juga Ada Masalah Naik Pegunungan Mobil Ini Cukup Kemampuan Karena Ini Cc 1600 Kelihatannya Memang Di Atas Cc Atas Apansah Dan Bapak Ibu Sekalian Beberapa Apa Ya Beberapa Waktu Lalu Mobil Ini Memang Kita Banyak Berkeliling Ketempat Tempat Yang Sebenarnya Medannya Berat Tetapi Kita Sekaligus Untuk Menguji Kemampuan Mobil Ini Dan Ternyata Mobil Ini Cukup Anda Kalau Soal Bensin Karena 1600 Ya Mungkin Agak Boros Tetapi Borosan Dari Dari Mobil Ini Diimbangi Dengan Kemampuan Dan Juga Kehandalan Mobil Ini Dan Juga Termasuk Kenyamanannya Nah Bapak Ibu Sekalian Kalau Kita Lihat Dari Sisi Mesin Ya Saya Kira Mobil Ini Masih Masih Bagus Kita Bagi Bisa Melihat Apa Kondisinya Jadi Mesinnya Seperti Ini Dan Ini Tampaknya Masih Dalam Kondisi Cukup Sehat Nah Kita Memang Apa Ya Menginginkan Mobil Yang Handal Untuk Kelapangan Juga Mungkin Ke Desa Ke Pegunungan Dan Sebagainya Sehingga Mobil Ini Saya Rasa Ini Cukup Cukup Nyaman Pake Kemudian Cukup Kuat Dan Juga Bisa Memberikan Rasa Aman Dan Bapak Ibu Sekalian Sebelumnya Saya Pernah Menggunakan Mobil Pernah Menggunakan Mobil Katana Nah Waktu itu Katana Yang diproduksi Di tempat Bapak Yang saya gunakan Itu tahun 1988 Nah Kelemahan Dari Katana Itu kan Sesinya Terlalu Kecil Kalau Untuk Tanjakan Sesinya Cepat Panas Disamping Itu Dari Sisi Usia Ini Bapak Masih Banyak Kuti Yang Terlalu Nah Mobil Ini Tampaknya Jadi Solusi Bagi Saya Dan Juga Keluarga Saya Untuk Bisa Dijunakan Untuk Kepenting Kepenting Bapak Bapak Sekalian Yang Bisa Kita Sampaikan Berkait Dengan Mobil Yang Saya Gunakan Ini SQ2 2006 Dan Tambahnya Sampai Sekarang Kondisinya Cukup Dari Hampir Semua Komponen Yang Ada Termasuk Mesin Kemudian Termasuk Panel Lampu Kemudian Termasuk Komponen Yang Lain AC Dan Sebagainya Ini Masih Baik Dan Saya Kira Saya Cukup Kuas Dengan Menggunakan Mobil Ini Karena Ini Menjadi Bagian Dari Keluarga Kami Yang Bisa Kami Gunakan Untuk Mencukupi Kebutuhan Sehari-hari Terutama Untuk Bekerja Maupun Untuk Pertandang Untuk Utamasa Dan Untuk Keperluan Yang Lain Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Terima Kasih Atas Berhatian Wassalamuala Walaikum 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 Walaikum